selamat menikmati selamat pagi jadi ini rutinitas pagi saya setelah subuh ya teman-teman saya buka-buka korden dulu kemudian saya merapikan kayak bantal-bantal sofanya gitu kemudian saya lanjut bersihin area dapur tapi saya mulai dulu dari meja makannya dan itu ada handuk ya teman-teman karena jemuran handuknya itu saya pinjam dulu untuk jemurin pakaian karena di tempat saya itu kan lagi musim hujan ya terus pakaiannya itu gak kering 100% jadi masih ada lembab-lembabnya gitu akhirnya numpuk ya sudah karena jemuran saya itu kan jemuran lipat gitu ya teman-teman ya terus gak muat pinjam aja dulu pake jemuran handuk dan handuknya saya jemur di kursi ini dulu sementara teman-teman dan karena sekalian saya mau beresin area dapur sekalian aja saya bersihin dispensernya terus karena ini kan saya bikin video ya biasanya itu gerah gitu panas akhirnya saya nyalain kipas angin teman-teman jadi saya pasang kipas angin di atas gitu supaya pas saya bikin video masak-masak gitu tuh kena anginnya gitu loh seriwing-seriwing dan gak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang ya di rumah aura untuk yang baru gabung halo sama datang ya dan salam kenal oke teman-teman sekalian aja saya bersihin semua ya perabotan di area dapur ini jadi saya itu punya jadwal misalkan 5 hari sekali atau maksimal banget itu 1 minggu sekali bersihin semua perabotan seperti ini teman-teman karena cara seperti ini jalan satu-satunya kita merawat perabotan supaya lebih awet gitu ya dan kalau misalkan kita tidak rajin membersihkan barang-barangnya itu akan kelihatan kusam gitu teman-teman jadi sebisa mungkin saya cuma bisa merawat dengan cara seperti ini teman-teman supaya lebih awet gitu ya terus kelihatan baru terus karena kita kan rajin ngelap-ngelap gitu ya nah sekarang saya mau masak nasi dulu ya teman-teman karena nanti untuk sarapan anak saya dan ini ternyata berasnya sudah mulai habis jadi saya jengking-jengking seperti ini teman-teman terus alhamdulillah di dispenser berasnya itu kan ada wadah takarnya gitu ya sekalian bisa untuk nguci karena ada saringan pembuangan airnya gitu teman-teman nah untuk masak nasi dan masak sayuran saya pakai air isi ulang aja teman-teman yang satu galonnya itu 5000 tapi kalau untuk air minum yang langsung gitu saya gunakan air galon yang merk aja ya teman-teman ya supaya lebih aman oke sekarang saya langsung mau masak aja ya teman-teman mumpung masih pagi jadi bisa untuk sarapan anak-anak nanti ya kali ini saya mau bikin tumis daging tetelan gitu jadi kemarin kan saya bikin bakso ya teman-teman dagingnya itu pas saya beli di pasar seperempat kilo itu 23 ribu nah terus saya juga punya daging yang kemasan kecil gitu kalau gak salah satu onan gitu ya harganya 10 ribuan gitu ya nah jadi saya gabung aja saya rebus untuk bikin kuah bakso tapi tetelannya tuh gak saya makan semua teman-teman jadi tetelan yang seperempat itu sudah direbus nah ini mau saya tumis aja oke sekarang saya tambahkan minyak dulu ya jadi saya tuh pakai minyaknya kalau numis sedikit aja teman-teman saya gunakan kali ini pakai minyak kelapa nah untuk bumbu tumisan dagingnya itu seperti biasa aja tumisannya teman-teman bawang merah bawang putih cabai gitu ya tapi kali ini banyakin cabai hijau sama rawitnya gitu dan sekarang saya tumis tumis dulu ya 2 bawangnya bawang merah bawang putih ya teman-teman ditumis sampai wangi terus sampai setengah matang gitu kalau sudah tinggal dimasukkan cabainya kemudian ditambahkan pakai air supaya lebih matang gitu teman-teman nah ini baru saya potong-potong nih teman-teman dagingnya jadi kemarin kan udah direbus gitu ya sudah empuk saya tidak pakai presto ngerebusnya teman-teman tapi alhamdulillah empuk nah kalau udah tambahkan gula garam kaldu jamur masyaallah menu kali ini tuh alhamdulillah enak ya teman-teman jadi ini tuh tetelan seperempat aja nanti gampang siangan masak apa gitu ya karena baksonya tuh masih ada teman-teman anak saya tuh lebih suka bakso bikin sendiri gitu ya jadi kuahnya kuah kaldu itu saya bikin sendiri terus pakai mie untuk bakso gitu nah baksonya saya beli gitu nah ini teman-teman masih ada sisa banyak jadi kali ini saya cuma masak tumis tetelan aja oke setelah masak seperti biasa dirapiin semua tutup-tutupnya itu dilap-lap gitu ya supaya terjaga kebersihan teman-teman terus disusun supaya rapi kembali ya nah masakan kali ini kan gak ada hijau-hijau sayuran gitu ya teman-teman jadi tadi tuh saya minta tolong anak saya untuk beli sawi untuk campuran bakso tapi ternyata anak saya tuh salah beli sawinya teman-teman jadi anak saya tuh beli sawi yang untuk lalapan gitu jadi sawi yang besar terpahit gitu ya kan gak cocok untuk campuran bakso jadi yaudah kali ini sawinya mau saya lalap aja teman-teman makan tumis tetelan ditambah lalapan sawi seperti ini aja sebenarnya kalau misalkan makan bakso pakai sawi gitu kan enak ya cuman ya gimana lagi dia tuh salah belinya gitu loh terus tapi ini saya juga suka sih sawi seperti ini apalagi kalau misalkan disambel gitu ya tapi kali ini saya gak nyambel ya teman-teman masak seperti itu aja oke setelah masak-masak selesai kali ini saya cuci aja sekalian ya supaya dapurnya langsung bersih gitu dan ini tuh masih pagi teman-teman nah saya tuh seneng banget kalau misalkan masih pagi tapi dapurnya udah bersih udah ada masakan gitu nah kali ini urusan dapur udah selesai baru deh habis ini saya mau beres-beres yang lainnya dan ini cucian piringnya itu sudah pada kering ya teman-teman terus ini pengukusnya saya simpan di bawah kolong seperti ini aja teman-teman karena memang gak ada space lagi untuk naro ya terus piring-piringnya juga nanti sekalian aja saya simpan di rak gitu ya supaya cepet rapih gitu loh nah tuh seperti ini ya teman-teman rak piring saya tuh udah penuh banget jadi misalkan saya pengen beli piring baru gitu tuh bingung mau taro dimana kecuali piring lama saya saya kasihkan ke orang gitu kan tapi saya pikir kembali itu piringnya masih bisa saya gunakan gitu ya teman-teman jadi sementara ini biarin aja seperti itu dan ini wajannya saya keringkan karena mau saya simpan langsung di keranjang kalau misalkan masih basah tuh suka jamuran gitu teman-teman jadi memang harus dikeringkan Alhamdulillah menu saya kali ini seperti ini aja teman-teman ya merebus sawi tumis tetelan sama ada sisa bakso yang kemarin Alhamdulillah Masya Allah oke selanjutnya karena ini sudah paginya udah terang gitu ya saya mau pindahin jemuran ya teman-teman tapi langitnya tuh antara terang dan mendung gitu kan nah kali ini biarin aja deh jemurannya saya pindah di teras gak apa-apa kelihatan kumuh gitu katanya tapi gimana lagi ya takutnya kalau di samping itu tampias kalau misalkan tiba-tiba hujan teman-teman jadi yaudah deh abekan dulu sementara yang penting jemuran saya kali ini tuh kering semua dan selanjutnya saya mau beberes kamar ya ini dipakai oleh anak saya yang cowok teman-teman kadang-kadang dipakai kadang enggak karena akhir-akhir ini saya tuh lagi kepengen tidur bareng anak-anak gitu loh gak tau kenapa rasanya tuh kalau tidur di kanan-kirinya ada anak-anak tuh rasanya tenang gitu loh padahal anak-anak saya tuh udah pada besar ya teman-teman cowok dan cewek jadi saya tidurnya tuh di tengah-tengah gitu loh kalau misalkan ayahnya tuh pas gak pulang gitu dan alhamdulillah anak cowok saya tuh nurut aja kalau misalkan tak suruh pindah ke belakang gitu ya bunda pengen udah tidur bareng sama anak-anak gitu ya jadi sebelum tidur kita tuh suka ngobrol ngobrolin apa terus kesempatan banget gitu loh bun kalau misalkan seorang ibu nasihatin anak-anaknya itu sebelum tidur gitu biasanya sebelum tidur kita kan suka nonton tv bareng gitu ya atau nonton film bareng terus di sela-sela kita lagi nonton tv bareng itu biasanya saya gunakan untuk memberikan nasihat sedikit-sedikit gitu ya kepada anak-anak tapi jangan terlalu serius gitu bun saya suka mengingatkan terutama masalah ibadah terus yang kedua masalah ahlak gitu ya gimana anak-anak itu harus berbakti kepada orang tua orang yang lebih tua dari kita kayak gitu loh terus gimana cara kita bersikap kepada orang lain menghargai orang lain terus gimana anak-anak itu harus pandai bersyukur dengan keadaan yang sekarang dijalanin kayak gitu terus setelah itu biasanya saya membahas tentang masalah pendidikan gitu harus harus ya namanya anak-anak itu memang kewajibannya menggunakan masa mudanya itu untuk belajar ibadah ya bermain dengan teman-teman itu penting juga gitu ya tapi ya paling tidak yang nomor satu itu ibadah ahlak kayak gitu ya kalau kita udah maksudnya kalau anak-anak itu udah ngerti agama udah ngerti ibadah terus udah ngerti gimana cara kita menghargai orang lain insyaallah nanti kedepannya tuh alhamdulillah gak hanya kepintarannya yang dipakai tapi ahlaknya pun akan digunakan gitu loh bun nah caranya tuh kadang-kadang saya kalau misalkan ngobrol sama anak-anak itu kayak jadi teman gitu teman-teman jadi bukan antara orang tua dengan anak biasanya kan kalau orang tua dengan anak itu kayak apa ya kayak mereka tuh udah males duluan gitu ya tapi kalau misalkan kita memposisikan kita sebagai sahabat biasanya anak-anak tuh lebih enak untuk curhat untuk ngobrol apa sih yang dipermasalahkan di sekolahnya dengan teman-temannya tuh bagaimana gitu nah biasanya kalau mereka curhat kayak gitu ya tugasnya kita sebagai ibu gitu memberikan solusi yang terbaik gitu loh misalkan kita melarang anak-anak nih gak boleh begini gak boleh begitu ya kita juga harus memberikan alasannya kenapa gak boleh seperti ini terus dampaknya tuh apa efeknya apa kayak gitu bun jadi kita gak boleh maksudnya saya tidak diktator kepada anak-anak gitu ya jadi saya mendengarkan terus memberikan solusi gitu tapi ya gak serius-serius banget gitu ya supaya anak-anak tuh nyaman dengan orang tuanya gitu loh karena dianggapnya tuh sebagai sahabat gitu teman-teman nah kalau misalkan antara orang tua dengan anak itu udah kayak temen kayak sahabat gitu jadi bagi mereka tuh rumah adalah surganya mereka gitu loh kalau misalkan kita tuh terlalu keras terlalu apa-apa marah diktator sama anak biasanya anak tuh kan gak betah ya terus pelarian keluar gitu nah itu tuh yang bikin bahaya apalagi anak-anak jaman sekarang ya teman-teman sedangkan anak-anak saya kan masa-masa remaja gitu ya masa peralihan dari remaja ke dewasa kayak gitu teman-teman nah itu tuh saya khawatir banget kalau sampai anak-anak tuh salah pergaulan itu jangan sampai itu bikin menyesal orang tua gitu loh karena akan memutuskan masa depan mereka gitu jadi saya sering ngobrol sama anak-anak terus di tempat saya tuh ya di keluarga saya itu bikin peraturan kalau kita lagi quality time apalagi ayah pulang itu gak ada yang sibuk dengan handphone kayak gitu teman-teman jadi kita tuh bener-bener ngobrol sharing gitu ya misalkan ayahnya cerita tentang masalah pekerjaan masalah apa gitu terus anak-anak juga cerita tentang masalah sekolahannya atau apa sih keinginan mereka kedepannya tuh apa karena biasanya kita tuh seperti itu jadi kalau mainan handphone boleh cuman kalau misalkan kita bener-bener lagi quality time gak ada yang namanya sibuk dengan handphone terus kita juga ngomong media sosial gunakan baik-baik tidak boleh ada kata-kata menghujat komentar yang gimana-gimana ke orang gitu alhamdulillah anak-anak saya tuh gak ada teman-teman oke jadi seperti ini dulu ya teman-teman video saya kali ini dan cerita saya kali ini semoga videonya manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati